Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal sistem operasi linuk min bertipe cinemon di laptop kita yang pertama kalian harus menyiapkan flashdisk dulu ya buat apa flashdisknya nanti kita buat bootable nya setelah siapkan flashdisk kita akan mendownload file linuxnya terlebih dahulu oke disini saya sudah membuka google chrome silahkan teman-teman langsung ketik saja linux min nah ini ada ya di bawah cinemon 2021 misalnya pastikan cari yang terbaru ya ini sekarang tahun 2021 jadi saya cari yang tahun 2021 saya enter nah ini banyak sekali yang muncul ya teman-teman silahkan pilih yang paling atas ada tulisan linux min main page nah itu silahkan di klik ya kenapa kita pilih itu karena itu ini ya web yang memang didedikasikan untuk linux min kita buka dulu oke setelah dibuka nah ini tampilan webnya teman-teman silahkan lihat kita ke tab download ya kita pilih tab download kita klik nah untuk linux min sekarang versi 20.1 ya yang namanya siapa ini yulisya gimana ini bacanya saya gak tahu ya silahkan teman-teman kalau tahu cara bacanya komen aja di bawah nah ini ada tiga tipe teman-teman ada cinamon mate dan x x force ya ini ya nah saya disini akan download yang cinamon silahkan teman-teman klik dulu nah kalau sudah di klik nah ini ada ini ya namanya linux terus kapasitasnya 2 giga mau download torrent atau bagaimana terserah nah ini banyak servernya silahkan dipilih nanti teman-teman saya pilih Indonesia saja dimana Indonesia 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 nah ini ya ada linknya di AC silahkan teman-teman klik nah otomatis langsung mendownload oke di video ini langsung saya skip aja ya anggap saja kita sudah selesai mendownload oke karena kita sudah mendownload teman-teman silahkan simpan filenya ya jangan sampai nanti hilang nah setelah itu kita buka ini ada namanya rufus rufus ini program yang kita gunakan untuk memasukkan sistem operasi ke dalam flash disk kita yang akan kita gunakan untuk menginstall nantinya oke silahkan teman-teman siapkan nah disini saya pakai rufus versi 3.13 portable kenapa saya pilih portable biar enak yang gak usah nginstall nah disini ada drive nya oke jangan lupa flash disk nya dicolokkan setelah buka rufus flash disk nya dicolokkan oke kalau sudah dicolokkan nah disini otomatis terdeteksi teman-teman ada linuk min oh ini flash disk saya sebelumnya sudah ada ya oke gak apa-apa selanjutnya kita pilih file yang sudah kita download tadi yaitu file iso nya disini saya pilih nah disini ada linuk min 20.1 yang baru saja tadi kita download ya kalau sudah tinggal di klik open oke sudah nah ini ada partition skema kita pilih mbr saja ya target sistem nya kita pilih bios sama uevi nah ini kita harus perhatikan ya ini harus fat32 kenapa? karena kita mau menginstall linuk kalau linuk itu biasanya fat32 kalau Windows NTFS ya nah kalau sudah dirasa pas silahkan langsung tekan start sudah dilihat oke kita start saja nah disini ada peringatan ya atau nah ini iso hybrid image detect nah ini silahkan dibaca ini apa maksudnya wherever you kontor isus daring boot oke dd image silahkan pilih iso image saja ya disini ya karena recommended ya silahkan klik ok otomatis dia akan berjalan nah ini ada peringatan lagi mau di format gak flash disk nya oke karena flash disk nya sudah saya pindah semua file nya ini saya format saja oke kita tunggu nah ini proses format proses membersihkan dan proses copy oke untuk video ini kita skip aja ya biar cepat ya ini kurang lebih waktunya sekitar 10 menit ya untuk memasukkan sistem operasi ke dalam flash disk yang berguna sebagai bootable teman teman bisa tinggal ngopi kalau gak puasa ya kalau sekarang kan masih bulan puasa teman teman mungkin bisa tinggal rebahan dulu oke teman teman ini sudah 100% copy nya berarti sudah siap file sistem operasi nya sudah masuk di dalam flash disk tinggal kita eksekusi nanti oke sebelum kita eksekusi ini kita close ya oke kalau sudah kita close kita ganti laptop karena tidak di laptop ini ini saya mau install ya di laptop satunya oke kita ganti laptop ya oke saya cabut dulu flash disk nya nah ini flash disk nya saya cabut terus ini ini saya simpen dulu saya ganti laptop yang ini nah ini laptop kita yang khusus untuk Linux ya ini laptop Windows oke ini karena Windows nya asli jadi saya gak mau otak atik ya lumayan oke teman teman sekarang laptop nya sudah siap sekarang kita colokkan dulu flash disk nya oke baik teman teman kalau laptop nya sudah siap kita nyalakan ya laptop nya ya oke kita nyalakan dulu laptop nya nah kita masuk ke bios dulu ya nah masuk bios di laptop masing masing itu biasanya berbeda ya teman teman ya kalau di laptop saya ini saya biasanya tekan escape dulu saya paskan dulu ya kameranya ya oke kalau di laptop saya ini biasanya saya tekan escape dulu baru ini ada startup menu ya ada F1 itu sistem information F2 dan lain lain nah disini ada F9 yaitu bios nya kita masuk ke F10 maaf kita masuk ke bios nya oke kalau sudah masuk ke bios kalau laptop teman teman seperti ini silakan ke sistem configuration teman teman cari boot option nah kalau sudah di boot option disini ya ada UAV silakan dipilih saya pilih legacy saja legacy notebook hard drive USB CD room oke USB CD room nya saya naikkan ya saya tekan F6 oke kalau sudah USB CD room nya di atas langsung saya simpan dengan tekan F10 setelah itu yes boot option nya saya F9 ya teman teman ya ini F9 sudah saya tekan saya pilih USB hard drive ada sun disini ya teman teman enter saja nah disini sudah muncul ya ada start linux min start on compatible mode om install saya pilih start linux min nah ini ada tampilan demo ya teman teman ya teman teman bisa nyoba nyoba dulu disini silakan nah ini tampilan demonya silakan dicoba coba kalau sudah serp silakan tinggal di install caranya tinggal di klik itu ya di desktop ini ada tulisan install linux min tinggal di klik aja dua kali oke kita tunggu nah disini ada memilih bahasa ya teman teman ya saya zoom ini ya nah ini memilih bahasa tinggal pilih bahasa Indonesia saja kalau teman teman tidak begitu paham bahasa Inggris saya juga pilih bahasa Indonesia saja biar memudahkan setelah itu lanjutkan nah kalau sudah seperti ini ini ada tipe keyboard ya biasanya kalau laptop yang masuk di Indonesia itu keyboardnya yaitu Inggris AS silakan teman teman pilih Inggris AS ya kalau memang dirasa teman teman tidak yakin silakan deteksi saja deteksi susunan papan ketik ini teman teman klik kalau saya sudah yakin saya Inggris AS setelah itu lanjutkan oke ini ada wifi ini berguna sekali kita harus connect dulu buat apa nanti biasanya Linux itu akan menginstall aplikasi PA ketiga ya aplikasi-aplikasi open source dari internet saya pakai ini saja ya punya nya sekolah oke passwordnya kalau sudah dimasukkan passwordnya tinggal sambung kita tunggu ya oke sudah connect tinggal lanjutkan nah disini ada pasang kodex-kodex multimedia ini centang saja teman teman ini untuk ini ya dia menginstall kodex multimedia agar laptop kita kompatibel dengan situs web dengan pemutar video nah ini harus dicentang setelah itu lanjutkan oke kita tunggu nah ini bergantung laptop teman teman ya kalau laptopnya cepat insya out cepat ini kebetulan ini saya laptop lama ini tahun berapa ini tahun 2014 mungkin ini sekarang sudah tahun 2021 tapi ini sudah saya upgrade RAM nya RAM nya 8GB oke kalau sudah seperti ini ini ada 3 pilihan yang pertama hapus linux min dan pasang ulang nah ini ada peringatannya ya ini akan menghapus semua program linux anda dokumen foto nah ini semuanya akan kehapus teman teman jangan pilih yang nomor 1 ini ya nomor 2 hapus diksa dan pasang linux min wah ini yang paling bahaya ini langsung semua terformat langsung jadi satu sistem operasi nah kalau teman teman migrasi dari windows saya sarankan pilih yang nomor 3 ini ya sesuatu yang lain kenapa biar file d e f atau sebagainya itu drive drive punyanya teman teman tidak terhapus jadi teman teman pilih ini yang nomor 3 setelah itu teman teman pilih lanjutkan nah disini teman teman akan diperlihatkan ini ya disk teman teman ada apa saja ada d e f atau apa nah ini punya saya ini kebetulan sudah pernah saya install ya ini saya hapus dulu aja nanti saya jelaskan oke ini ada swap memory juga saya hapus nanti saya jelaskan ya ini saya hapus dulu oke yang pertama kita buat swap dulu ya memory swap nah memory swap menurut teori itu dua kali RAM yang ada di laptop teman teman atau di komputer teman teman punya saya kebetulan adalah 16 giga eh 8 giga jadi saya kasih 16 ya ini 16 16 giga berarti 16 ribu nah ini saya pilih tadi kebetulan karena tidak ada fv nya jadi saya pilih swap dulu berarti gak berlaku ya fv nya ya memory swap nya saya pilih logika 16 giga nah ini pengaturannya silahkan di oke kita tunggu oke memory swap nya sudah ya nah ini berguna untuk apa ketika RAM kita atau memory kita tidak mampu bekerja karena overload nanti akan ada bantuan dari memory swap ini kalau menurut teori adalah dua kali memory RAM bawaan dari laptop nah kalau di luar sana banyak sih yang tidak dua kalinya nah ini untuk ruang kosongnya ini saya tambahkan lagi saya gunakan untuk ini ya yang di install jadi ini silahkan dipilih utama ini kapasitasnya silahkan dipilih setelah itu ini sistem berkas berjurnal ini ya ext4 nah titik kaitnya ini teman-teman pilih yang garis miring aja kalau garis miring berarti dia adalah root silahkan tekan oke kita tunggu nah ini membuat partisi baru ya nah kalau sudah seperti ini pastikan disini ada centang ya kalau disini ada centang berarti ini nanti terformat terformat awal nah ini memori swapnya dibiarkan nah pastikan yang berwarna hijau adalah ini yang paling atas setelah itu teman-teman pilih ini kalau harddisknya lebih dari satu kalau saya cuma satu jadi saya biarkan setelah itu teman-teman tinggal klik pasang sekarang nah ini ada peringatan tuliskan perubahan nah ini partisi 5 sebagai swap benar partisi 2 sebagai ini ya root oke benar nah ini ya sda2 sama sda5 kalau sudah benar tinggal lanjutkan nah kita tunggu proses pemasangannya kurang lebih ini memakan waktu 30 menit ya teman-teman ya silahkan ditunggu sambil nyantai-nyantai nah ini memilih waktu saya pilih Jakarta lanjutkan nah ini ada username ya saya pilih nama saya aja alfafa oke ini saya hapus aja biar gak kepanjangan kata sandi silahkan teman-teman tulis kata sandinya oke oke nah ini masuk secara otomatis atau memerlukan sandi jadi saya masuk otomatis saja ketika masuk pertama ke laptop nah ini saya pilih masuk secara otomatis ketika kita mau uninstall atau menginstall kita memerlukan sandi ini teman-teman jadi teman-teman catat saja sandinya nah itu itu adalah sebuah keamanan di linux ya kalau di windows kan gak ada kalau kita mau uninstall uninstall saja kalau di linux kita mau uninstall aplikasi kita harus memerlukan sandi ini silahkan diingat-ingat setelah itu tekan lanjutkan nah kita tunggu aja ini ya ini prosesnya cukup lama yaitu setengah jam seperti yang saya sebutkan tadi selamat menikmati teman-teman Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, setelah dicabut, kita tunggu. Nah, di sini ada tulisan Linux Mint Cinnamon. Tinggal di-enter saja. Oke, itu tadi cara nginstal Linux Mint Cinnamon di laptop teman-teman. Yaitu laptop yang migrasi dari Windows ke Linux. Nah, ini dia tampilannya, teman-teman. Sudah terlihat ya. Ini ada pemberitahuan apa saja ini. Silakan teman-teman baca. Kalau sudah dibaca, tinggal ditutup saja ya. Nah, ini tampilannya sangat familiar seperti di Windows ya. Nah, aplikasi-aplikasinya juga sudah ada. Teman-teman coba satu persatu, boleh. Oke, ini untuk file-nya. File Explorer kalau di Windows. Ini ada terminal. Saya buka coba. Nah, ini seperti CMD ya. Hitam-hitam itu ya. Ini ada Mozilla Firefox untuk internetan. Saya buka juga. Oke, sudah berfungsi juga. Ini apa ya? Oh, ini untuk meletakkan ininya. Coba. Tidak seperti di Windows ya. Ini bisa digeser, tidak bisa. Oke. Kita lihat file kita. Apakah hilang? Alhamdulillah tidak hilang ya. Ini ada data D saya dan data E saya. Ada semuanya. Oke, aman ya. Untuk jaringan. Jaringan Windows. Nah, ini untuk C-nya ya. Ini C-nya. Ada sistem ini. Oke. Sangat bagus. Sudah berfungsi. Coba saya matikan. Nah, ini ada restart suspensi. Terserah. Saya matikan. Nah, cukup. Dari saya videonya sampai di sini dulu ya. Untuk tutorial tentang Linux Mint lainnya akan saya buatkan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan bagaimana cara menginstall Linux Mint di laptop yang sebelumnya terinstall Windows ya. Oke, semoga bermanfaat. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.